Wali Kompas petang hari ini dengan informasi soal polisi mengamankan warga yang diduga terlibat dalam peristiwa tewasnya bos rental mobil yang dikeroyok masa setelah diteriaki maling. Warga sempat membawa empat orang dari Jakarta yang dituding maling mobil di desa Sumber Soko, Pati, Jawa Tengah sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi. Warga lalu mengeroyok empat orang korban hingga terluka parah. Satu orang korban yang merupakan pemilik mobil bahkan tewas usai dibawa ke rumah sakit. Polisi akhirnya menangkap dua orang warga yang terlibat dalam kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas. Dua orang warga ini diduga menjadi orang yang mengejar, menarik hingga mengeroyok empat korban. Tak hanya mengeroyok empat orang korban, warga juga membakar mobil korban. Polisi juga mengamankan mobil korban yang dibakar sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih memeriksa dan menyelidiki pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa ini. Empat orang dari Jakarta yang tengah melacak dan hendak mengambil mobil rentalan yang hilang menjadi sasaran amuk masa di Pati, Jawa Tengah hingga salah satunya tewas. Kami tidak menayangkan gambar ini secara utuh karena mengandung kengerian. Dari keterangan korban kepada polisi, keempat orang mencari mobil di desa Sumber Soko karena melacak keberadaan mobil dari GPS. Saat akan hendak mengambil kunci mobil, korban langsung diterima kemalung oleh warga hingga dihajar masalah. Tak hanya terkena pukulan dari masyarakat sekitar, mobil yang ditumpangi keempat orang tersebut dibakar karena mereka dianggap pencuri. Untuk mengambil mobil rentalan saudara Behar tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di desa Sumber Soko, jamatan Sekolilo. Kemudian ketika sampai ke lokasi, masih menurut keterangan korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut. Kemudian ada warga yang melihat, kemudian diterapi maling sehingga patah korban dikejar oleh warga dan kemudian dikukuli. Akibat peristiwa main hakim sendiri, pemilik rental mobil Behar tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara, tiga orang korban lainnya menjalani perawatan karena luka yang dialami akibat dihajar masa. Tim Liputan Kompas TV Polisi saat ini mengamankan dua orang warga desa Sumber Soko, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga menjadi provokator pengeroyokan bos rental mobil. Kita konfirmasi kasus ini sudah terhubung bersama kami dengan Kompol Muhammad Alvan Armin, Kasat Reskrimpol Restapati, Jawa Tengah. Mas Kasat, boleh diceritakan kembali, polisi kan saat usai kejadian langsung melakukan penyelidikan. Nah sebenarnya hasil penyelidikan penyebabnya apa? Baik Mbak Sindi, kami sampaikan bahwa setelah mendapatkan laporan yang pertama kami melakukan yaitu melakukan evakuasi terhadap para korban membawa ke rumah sakit. Kemudian dari hasil penyelidikan kami bahwa kronologis awal yaitu keempat korban datang ke desa Sumber Soko, kecamatan Sukolilo, awalnya dengan tujuan untuk mengambil mobil berdasarkan posisi GPS mobil tersebut. Kemudian ketika menemukan mobil, korban saudara BH yang meninggal dunia itu membuka mobil dengan kunci cadangan dan langsung membawanya. Kemudian warga yang melihat korban membawa mobil milik tetangganya kemudian berteriak maling, warga lain juga kemudian berteriak maling sehingga para warga mengejar korban dan juga teman-temannya kemudian dihentikan dan akhirnya dilakukan pemegulan terhadap para korban. Mas Alvan, dari hasil penyelidikan kan juga sudah ada korban yang diperiksa. Apakah kalau dari keterangan korban yang sudah bisa dimintai keterangan, sebenarnya ada upaya memberikan penjelasan dulu kah kepada warga sebelum dilakukan penganiayaan? Baik, jadi dari keterangan ketiga korban yang saat ini dirawat di rumah sakit, bahwa ketika menemukan mobil, korban saudara BH ini langsung membuka dan mengambil mobil tersebut karena mobil terpakir pada halaman yang memang tidak ada pagarnya. Oke, artinya bisa disebutkah ini sebagai salah sasaran hingga akhirnya terjadi penganiayaan? Ya baik, jadi memang karena warga melihat korban ini membawa mobil yang menurut warga yang diketahui oleh warga bahwa itu mobil tetangganya sehingga refleks kemudian meneriaki maling. Sehingga warga kemudian mengambil tindakan sendiri dan melakukan pemukulan terhadap korban. Oke, tapi mobil yang dijadikan barang bukti sekarang, yang dibakar oleh warga, sebenarnya statusnya milik siapa? Apakah memang sedang disewakan atau seperti apa? Untuk mobil yang dibakar adalah mobil yang dikendarai oleh para korban ini ketika dari Jakarta. Jadi mobil itu adalah mobil rentalan memang milik saudara BH yang meninggal dunia. Jadi itu mobil yang dibawa dari Jakarta. Oh, artinya yang dibakar mobil yang dibawa oleh korban ya? Bukan yang diduga, dicuri atau dimalingkan oleh korban ini betul ya? Betul, itu mobil yang dikendarai oleh korban. Oke, kalau untuk status dari orang yang menyewa mobil itu statusnya apa? Baik, untuk yang menyewa mobil saat ini masih kami dalami karena terkait dengan kronologis mobil ini dari sasasi dari pihak keluarga maupun korban-korban lain itu tidak terlalu mengetahui. Sehingga saat ini masih kami dalami, masih kami tulusuri terkait dengan kronologis terkait mobil, penjelangan mobil ini. Kalau untuk dua orang yang sudah ditangkap dan juga sudah dibawa ke Polres, statusnya sudah tersangka belum Mas? Sudah. Sudah tersangka. Oke, untuk perannya masing-masing dari hasil penyelidikan sementara apa Mas keduanya? Baik, jadi keduanya itu menurut hasil keterangan bahwa keduanya melihat mobil tersebut dibawa oleh korban yang mana menurut kedua tersangka ini menganggap bahwa mobil tersebut adalah mobil tetangganya. Kemudian kedua tersangka ini mengejar dan menghentikan mobil tersebut lalu menarik korban keluar mobil lalu melakukan pemukulan menendang dan menginjak korban. Kemudian diikuti juga dengan beberapa warga yang lain. Oke, kalau dari CCTV kan itu jadi salah satu barang bukti pastinya dari video yang viral di media sosial. Kan bisa dilihat juga sebenarnya tidak hanya dua orang. Apakah ada potensi dilakukan pengembangan lagi sehingga tersangka ataupun juga pelaku lebih dari dua? Ya, baik. Saat ini kami tim penyidik sudah sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lainnya khususnya terkait dengan peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. Baik yang mengibatkan meninggal dunia maupun yang mengibatkan luka. Oke, sejauh ini sudah siapa saja yang diperiksa sebagai saksi? Yang sudah kami periksa sebagai saksi yaitu sebanyak enam orang yaitu beberapa warga dari desa Sumber Soko yaitu terkait dengan peristiwa, kakaian peristiwa yang terjadi. Oke, selanjutnya akan ada yang diperiksa lagi di Lemuk Dekat sebagai saksi juga mas? Masih ada yang akan kami periksa terkait dengan peristiwa ini dan juga kami sedang melakukan pengembangan untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya. Oke, dari empat korban yang kita tahu satu meninggal dunia, tiga masih dirawat. Kalau sejauh ini kondisi ketiga korban lainnya bagaimana mas? Baik, jadi perkembangan dari siang ini ketatap ketiga korban juga sudah kami lakukan perencekan dari tim seksi kedokteran kesehatan Polresta Pati, di mana ketiga korban tersebut saat ini sudah sadar, namun masih tetap harus rawat inap karena masih harus mendapatkan perawatan medis. Oke, baik. Kami tunggu update perkembangan penelidikannya juga. Terima kasih. Mohamad Alvan Armin, Kasatres Krim Polresta Pati sudah berbagi untuk Kompas Petang. Terima kasih. Sehat selalu mas.